Gimana sih caranya biar toko Shopee kalian bisa dapet 10-20 orderan tiap hari rutin? Nah ini nih, ini materi khusus buat temen-temen yang pemula ya. Karena kalau yang gak pemula gue rasa udah gak nyari 10-20 order deh. Disuruh nanya gimana caranya biar 1000-2000 per hari, bener gak? Nah ini buat yang pemula ya. Nah buat pemula kan pasti pengen banget dong lo bisa buat jualan ya dapet 10-20 gitu kan. Ya ibaratnya dapet cuan bisa hidup lah ya dari Shopee gitu ya. Nah kalau gue disuruh bikin toko dari nol, apa yang bakal gue lakuin biar gue bisa dapet order segitu gitu. Nah sebenernya gini, ketika lo udah punya target aja nih, poin pertama ya yang gue mau bahas ya. Lo udah punya target 10-20 order per hari, itu bagus. Karena dengan kayak gitu lo udah punya goalnya dulu nih, yang gak punya gue lebih pusing. Oke nah sekarang apa yang bakal dilakuin? Yang pertama yang lo perlu sadar adalah kalau Shopee lo mau rame, lo harus punya produk yang banyak dicari orang. Kalau lo mau dapet 10 order sampai 20 order, logika deh. Oke, kalian tau gak sih ternyata ya di Shopee itu ada ibaratnya hukum statistik yang bisa lo terapin. Dan gue jamin lo terapin ini, pasti nyampe deh gue jamin beneran. Caranya gimana, caranya gini. Lo harus tau dulu, kalau pertama ada yang namanya traffic, kedua ada yang namanya konversi. Nah itu apa sih gitu buat kalian yang belum ngerti? Traffic itu adalah berapa orang yang liat produk kalian atau yang liat toko kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konversi itu adalah berapa banyak orang, berapa banyak orang yang mengambil tindakan, beli, ketika melihat. Nah jadi gini, traffic itu kalau lo liat di offline, itu berapa banyak orang yang lewat dan liat toko lo, konversi berapa banyak orang yang beli. Nah itu pakai tingkatan, pakai persentase. Nah kalau kalian mau dapet 10 atau 20 order per hari, yang lo perlu tau adalah rata-rata konversi satu produk. Gitu ya di Shopee, itu tuh paling 1 sampai 2 persen, pokok toko awal. Satu persen lo bilang oke lah, dua persen udah bagus. Kalau tokonya udah gede, level brand, wah bisa 10 persen. Gue pernah liat yang 15 persen lebih, malah gila banget tuh. Artinya lo bayangin ya, 100 orang liat, 15 beli. Kenceng banget kan? Nah kita toko ini percaya, nah kita abaikan dulu yang itu karena ketinggian. Nah buat kalian di level awal, satu persen deh, kita ngomong, satu persen. Nah kalau satu persen, kita simple. Lo kalau ada 100 orang liat, satu orang beli. Nah artinya kalau lo mendapat 10 order sehari, berarti, coba lo hitung. Berapa orang yang liat baru beli? Coba hitung-hitung. Nah berarti kan 10 dibalikin kan? Artinya lo perlu punya traffic kalau 10 order tuh 1000 orang sehari. Pengunjung tokonya 1000, satu persen beli, lo dapat 10 orderan dengan tingkat 1 persen. Gitu ya. Nah kalau mau 20 orderan, berarti 2000. Nah ketika kalian mau ngelakuin ini, ada dua cara. Cara pertama adalah, lo optimalin dulu konvensinya. Cara kedua adalah, naikin trafficnya. Jadi ini bisa dua cara. Bisa dua-duanya, bisa barengan. Nah, biar kayak gitu gimana? Ingat, prinsipnya adalah, kalau lo mau jualan aku, lebih gampang menjual produk yang banyak permintaannya, yang lebih gampang, yang banyak yang nyari, dibandingin lo produk yang orang gak tahu dan orang belum kepikiran. Jadinya gini, misalnya nih, kalau gue mau jualan, anggap jualannya apa nih? Baju. Gue bakal cari baju apa, jenis apa, yang banyak orang cari. Lebih gampang dijual daripada gue menciptakan jenis baju sendiri. Kebayang gak? Misalnya nih, gue mau bikin baju kayak ala fashion, apa, fashion show di Paris gitu ya, yang aneh-aneh. Itu susah menimbulkannya. Jadi lebih gampang dicari. Jadi lo carilah, pertama gue bakal riset, lo mau jualan apa? Misalnya mau jualan baju, jualan baju boleh, lo mau jualan apa boleh. Lo lihat nih, kategori yang lo jual, itu banyak dulu gak yang nyarinya? Kalau banyak yang nyarinya, selamat. Gampang. Kalau susah yang nyarinya, susah. Nah, terus apa yang bakal gue lakuin? Nah, berikutnya adalah gue bakal riset berapa pencarian bulanannya. Pencarian dari kategori ini penting. Dengan pencariannya banyak, artinya kemungkinan gue dibeli banyak. Kalau pencariannya dikit, artinya kemungkinan dibeli dikit. Nah, contoh caranya kayak gimana? Nah, caranya gampang banget. Nah, caranya sebenarnya gampang. Lo ke iklan Shopee, pura-pura mau bikin iklan kayak gini. Lalu gitu, pilih satu produk. Misalnya, gue bawa contoh ya. Nah, begitu lo pilih mode kata pencariannya manual. Nah, disini lo cari nih kategorinya. Kategorinya apa? Misalnya kategorinya tadi ya, kita mau bahas apa nih? Gue mau bikin kemeja cowok misalnya. Gue bakal cari nih kemeja. Kemeja. Nah, kemeja cowok itu kemeja pria ya. Kemeja pria. Nah, disini kita mau ada pencarian kemeja pria itu Rp1.153.000 sebulan. Nah, ini keyword yang rame, lumayan. Kenapa? Pencarian sejuta loh sebulan. Lalu sejuta lo bagi aja. Sejuta bagi 30. Berarti sehari berapa tuh? Rp30.000. Iya kan? Lo cuma ngurus Rp1.000. Masuk akal nggak? Masuk akal dong. Nah, tapi kalau misalnya nih, gue bikin kata kunci yang misalnya lebih spesifik banget ya. Yang lebih susah ya. Apa ya? Misalnya kemeja... Kemeja Brukat ada nggak sih? Oh, ada ya kemeja Brukat ya. Kemeja Brukat. Nah, kemeja Brukat ini pencarian sebulan cuma Rp16.000. Sebulan Rp16.000. Sehari cuma Rp500.000. Nah, gue mau jualan sehari Rp10.000. Dengan pencarian aja ya, nyari belum tentu tahu produk kalian cuma Rp500.000. Terus, susah. Kenapa? Gue nongol aja lebih susah. Apalagi gue dapat gitu. Kebayangan. Nah, tapi yang lo perlu ingat adalah ketika lo nyari, carilah produk, jenis produk yang pencariannya lumayan banyak. Tapi persaingannya nggak banyak-banyak amat. Makin banyak memang pasti persaingan makin banyak. Ini kuncinya. Dan inilah yang ngomong, kalau misalnya ngomong lo kayak mau jualan aku, kuncinya disini nih. Riset lo, kalau riset lo bener, lo jualkan gampang banget ente. Kalau riset lo salah, jualan lo susah. Makanya kalau misalnya buat pemula, kata gue jangan bikin peredak banyak-banyak. Fokus aja satu-dua macam dulu. Kalau lo banyak-banyak, pojang lo kerjain. Ya, carilah satu-dua macam dulu gitu ya. Nah, lo perlu yang spesifik, tapi yang rame. Terus apa? Ya, lo carilah. Kan bukan tugas gue kasih tahu. Gue cuma kasih tahu konsepnya. Lo cari. Nah, kalau lo udah nemu, misalnya lo anggaplah lo udah kepikiran sesuatu produk X gitu ya. Oke, produk X. Pencariannya ada nggak pencarian kategorinya? Kalau banyak artinya cukup potensial. Dan lo nggak usah nyari sejuta sih sebenernya kalau buat sehari seribu. Sebulan kan cuma butuh traffic 30 ribu. Bener nggak? 30 ribu memang nggak mungkin ke kita semua ya. Tapi pencariannya kali lima, 150 ribu atau 300 ribu juga cukup. Untuk lo dapet 10 order per hari. Gitu kan? Nah, jadi yang dicari adalah keywordnya pencarian yang kurang lebih sebulan tuh 300-500 ribuan. Saingannya nggak banyak-banyak amat. Nah, itu potensial. Kebayang ya, potensial. Nah, udah lo nemuin produk, langkah kedua adalah lo bikin produk lo se-unik mungkin. Ada highlight apa USB apa nih yang bisa. Harganya nggak harus paling murah, tapi bikinlah produk lo unik. Jadi ada perbedaan. Jadi orang kalau mau bayar lebih tuh, oh ini beda loh. Gitu lah, kebayang. Nah, kalau lo udah, poin ketiga adalah lo mulai ini nih. Lo perlu mulai ngelakuin yang namanya naiknya tuh traffic. Gitu kan? Nah, gimana seorang yang ngerti traffic ini? Ngerti traffic macam-macam. Bisa dengan cara gini. Misalkan kalian udah liat keywordnya apa aja, produknya yang misalnya bisa muncul dicari. Kalian bikin SKU kalian itu mengandung keyword-keyword tersebut. Udah gitu lo bikin. Kalau persaingan nggak banyak ya. Begitu lo upload, biasanya lo bisa muncul. Kalau persaingannya nggak banyak. Apalagi kalau spesifik. 3-4 keyword lah. Gitu kan? Nah, lo pantangin. Keyword mana lo jagain yang kalian punya potensi buat posisinya di atas. Dengan gitu aja biasanya lo bisa dapat. Gitu kan? Itu gratis tuh kalau kayak gitu. Nah, kalau nggak paling gampang gimana? Lo iklanin. Lo iklanin, tapi terukur. Terukurnya kayak gimana? Budget biaya iklan lo cuma boleh 1% dari marginnya. Jadi gini, kalau marginnya 30 ribu, 30 ribu lo kaliin 1%. Artinya 300 perak kan? Biaya iklan kalian per klik cuma boleh 300 perak. Itu lo nggak akan boncos. Nah, ketika lo lakuin kayak gini, ini pencariannya ada, produknya ada, gitu ya. Produk SKU kalian bagus. Terus gue jamin ini gampang banget buat dapat 10 sampai 20 order per hari. Nah, sekarang gini. Gue tau nih ketika ngomong profitnya harus sekian. Pasti banyak ya. Wah, bentar. Nggak bisa nih. Teori nih. Gini, ini, gini. Gimana cara ngelawan kompetitor yang benting-benting harga? Gue kasih tau sama kalian. Cara paling gampang buat ngebunuh kompetitor yang benting-benting harga adalah lo tau nama tokonya apa, lo tau ada kotanya dimana, lo laporin ke kantor pajak. Nah, lo bilang nih, wah ini nih lo laporin nih, ini, ini, ini. Saya yakin pajaknya nggak bener nih. Gitu kan. Gimana, ini kejaran pajak. Karena kalau dia kejaran pajak, gue yakin harga dia berubah. Atau kalau dia kena pajak, nanti malah jadi kena kasus gini. Gaya bercanda-bercanda. Tapi nggak tau nih, gue pengen tau. Itu works ya menurut kalian? Nah, oh iya, ngomong-ngomong dari cara tadi. Kasih tau gue apakah harga kalian udah masuk belum buat harga admin yang baru. Kasih tau di komen ya. Kasih tau di komen ya.